Yang datang dari aktris syantik juga, adik dari Marcella Zalianti yaitu Olivia Zalianti yang akan berbagi cerita tentang olahraga diving. Keindahan laut menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut menjadi inspirasi seorang Olivia Zalianti menjalankan hobinya menyelam sembari menyaksikan keindahan bawah laut dari dekat. Sekarang baru ganti baju, lagi nyiap-nyapin di sini semua, kita mau diving, night diving, diving malam hari, melihat Mandarin Fish di Magic Bird. Tempatnya katanya sih bagus gitu ya, di bawah bermanga, terus banyak Mandarin Fish-nya, terus banyak juga bulu babinya. Ini gatel gak tuh ya, makanya nih harus pakai wetsuitnya yang panjang-panjang, pakai sepatu boot, pakai ini apa, pinnya, semuanya lengkap tutup-tutup pin. Jadi pakai tangan panjang semua, pakai sepatu bootnya, bootnya, terus bawa senter, yang bisa lihat, terus bawa ini colokan. Buat tancapin ke hidungnya siapa, Nek? Buat tancapin ke hidungnya, aku ya? Buat lihat ya, Tumpah. Untuk apa, kalau ada ikan hiu ya? Bukan kan? Buat pengaman aja. Enggak, untuk pengaman aja. Kalau tau-tau ke bawah arus, enggak kan? Arusnya gak kenceng ya? Memilih satu aktivitas sebagai hobi, memang mendatangkan keuntungan tersendiri. Selain mengusir kepenatan dan rasa bosan, akan aktivitas harian yang itu-itu saja. Hobi yang kini digemari adik Marcela Zalianti ini, justru makin menambah khasana Olivia akan keindahan Laut Nusantara. Hobi apapun itu, keselamatan tetap nomor satu. Hobi-nya seru tuh, diving. Luar biasa ya, keren banget. Banyak sekali sebenarnya kegiatan yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan rasa kecintaan terhadap Nusantara. Salah satunya itu diving. Dengan diving juga, apalagi Olivia Zalianti merupakan seorang selebriti. Tentu kalau dia datang ke satu lokasi diving, yang mungkin masih belum terjama, mungkin akan menjadi pusat perhatian nantinya. Sama orang-orang lain. Semua gerak-gerak selebriti pas...